assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali kita akan mereview mod buset yang lama ya ini bukan baru lagi karena sudah beberapa bulannya satu bulanan lah ya untuk mod ini rilis dan untuk mod yang terbarukan ada yang tronton double flash dan juga yang RM itu yang single flash nah ini kita review yang single double flash namun yang non-tronton alias menggunakan dino RM280 nah untuk speknya ini adalah spek bus pariwisata jadi untuk bagian toilet di bagian belakang itu tidak ada dan juga untuk semuanya ini menggunakan partisi ya kalau yang single flash kemarin itu udah dikasih dispenser di bagian belakang depan namun kalau ini saya belum pasang ya jadi ini masih menggunakan partisi namun untuk pengaman dari samping kanan kiri ini ternyata lebih cakepan ini ya karena kayak ada pipa stainless gitu lebih apa ya istilahnya lebih enggak polos-polos amat gitu ya ternyata pipa stainless di bagian dan samping kanan kiri menambah cakep juga ya dan untuk modnya ini dari asa kapan untuk statusnya adalah sel dan untuk liverynya nih ada livery pack untuk julukannya sendiri adalah seksi seksi bus ya untuk dari busuk berjaya ini mantap banget ya hampir menggunakan velgnya itu alkohol aluminium yang sudah terkenal ini ya apa ya banyak pengguna operator bisa menggunakan velg alkohol ini karena selain cakep dan juga lebih maksimal dalam ini manajemen band ya oke dalam kesempatan kali ini kita kita tidak akan mereview namun kita akan jalan-jalan yang menggunakan armada ini karena gimana ya Oh unitnya ini spesial gitu loh kayak single glass namun ini double glass gitu ya eh apa ya ciri khasnya itu bedalah ya dengan yang sebelumnya atau yang terbaru gitu ya karena bisa teman-teman lihat di bagian apa ya interiornya itu kayak ada berbeda gitu ya dengan yang model kekinian atau yang terbaru gitu ya aduh ini kenapa ini animasinya kalau yang terbaru itu kalau nggak salah gimana ya kok saya lo agak lupa ini ya kayaknya hampir sama namun untuk bedanya mungkin double glass dan juga single glass ya karena yang kemarin itu yang single glass yang apa kacanya tunggal itu saya memilih interior yang gelap ya jadi untuk suasananya itu agak beda itu ya kalau ini entah kenapa kok enakan yang putih ternyata ya dibandingkan yang gelap ternyata namun itu semua itu tergantung selera masing-masing ya namun kalau saya itu lebih prefer ya putih ya ternyata kalau yang hitam terus interiornya itu agak gelap gitu ya warnanya itu kayak interiornya terlalu remang gitu ya mungkin karena saya itu suka yang agak cerah ya dan ini interiornya masih terang banget tempat ini tolong untuk pandangan viewnya juga mantap ya walaupun enggak ada sebelum kecil di sini namun untuk driver memandang dari sisi belakang itu kadangnya apalagi letak dari posisi webnya itu di pasto nomor jadi enggak terlalu apa ya ke atas gitu ya kalau ke atas itu biasanya di atas dashboard itu biasanya kan nutupi pandangan ya jadi untuk kaca depan itu agak penutupan gitu ya namun kalau di sini kan enggak gitu ya kayak apa ya mod SD yang lama yang generasi keberapa ya tiga atau sama keberapa gitu yang merci dan skanya itu mapnya akan berada di atas ya jadi itu enggak terlalu mengganggu dari pandangan driver gitu ya jadi itu sangat nyaman sekali buat dipandang dan ternyata untuk dashboard dari evo landernya armada itu dengan cat bus lima itu ya hampir mirip-mirip ya nggak mirip-mirip namun untuk susunan atau driver oriented itu hampir mirip ya juga sepiannya juga hampir mirip namun juga enggak mirip-mirip banget lah ya karena juga beda dari karo seri gitu ya pasti enggak terlalu terlalu banyak kemiripan karena saya tuh posting dan di shop saya tuh tuh kan ada jet bus lima SD kalau nggak salah dan itu ada yang komen gitu itu bukan jet bus lima itu new armada ternyata itu ya hampir mirip teman-teman oke ini kita belok ke kanan putar arah ya wih mantep ini apalagi kalau ada anim kordennya ya namun sayangnya nggak ada sih kalau ada anim kordennya itu buat screenshot-an itu kayak bagus gitu loh kayak interiornya itu enggak ya polosan kayak gini gitu ya jadi kayak ada kehidupan gitu ya kehidupan di dalam interior cabin gitu ya ini nabrak ini aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh semoga aja nanti busit itu ada update-an lagi ya karena ini masih banyak banget bak terutama ya bak itu yang ada di map-map tertentu itu ada jembatan yang tembus gitu ya jadi kayak tekstur eh bukan tekstur ya itu bentuknya itu kayak belum kokoh gitu ya bentuk dari bangunannya itu itu masih banyak bak terutama interior kotor itu waduh itu ya sebenarnya itu pengen sih kayak main dengan bis busit ori itu ya namun ya kayak gitu ya interior kotor itu mesti kayak nggak enak gitu ya kalau luar sih oke itu ya namun kalau sampai masuk interior apalagi di mod itu wah enggak banget gitu ya kayak kurang gimana gitu ya mungkin dari temen-temen enggak gitu ya atau Maliu kalau belum bisa ini mengatasi fit interior kotor pada mod tuh mungkin bisa ini ya melakukan langkah dengan cara untuk membuat settingan di busit ini agar bisa menon aktifkan gitu ya fitur kotor yang ada di busit jadi player itu bebas untuk memilih antara pengen mengaktifkan atau tidak mengaktifkan gitu ya itu mungkin banyak yang kurang setuju ya mungkin Maliu udah capek-capek bikin mungkin kok tiba-tiba layarnya minta di ini minta di apa ada fitur nonaktif gitu ya Nah itu adalah pilihan ya temen jadi misal player itu pengen menggunakan ya bisa diaktifkan pengen tidak menggunakan bisa di nonaktifkan jadi itu ada dua pilihan bukan semata-mata dihilangkan itu bukan namun itu adalah opsi buat pemain pengen antara pengen mengaktifkan atau tidak mengaktifkan jadi seperti itu jadi misal teman-teman pengen menggunakan mod karena modnya itu masih kotor itu bisa di nonaktifkan atau ketika teman-teman pengen menggunakan besori atau pengen mod tetapi pengen realistis pengen kotor gitu ya Nah itu bisa dinyalakan gitu itu bukan berarti harus menghilangkan fitur kotor itu enggak tuh teman jadi itu hanya variasi saja opsi buat kita yang sebagai pemain antara pengen mengaktifkan dari fitur tersebut atau tidak gitu ya jadi mungkin teman-teman bisa memahami lah ya kayak di s2 itu kalau nggak salah juga ada fitur anti-tilang dan juga ada yang fitur tilang gitu ya kalau nggak salah atau fitur random aktivitas random aktivitas itu yang dimaksud adalah misal ada kecelakaan terus jalannya itu dibutuh mengharuskan kita untuk melalui jalur yang lain itu bisa disetting antara pengen sering atau pengen enggak atau misal pengen diaktifkan dari fitur hujan kalau fitur hujan ini mungkin dibuji sudah ada ya kayak misal kita pengen terang terus Nah kita bisa menaktifkan dari fitur hujan itu adalah salah satu opsi terbaik misal Maliu ini pengen ini ya kayak pengen apa istilahnya mengatasi dari fitur kotor yang ada di busit ini terutama untuk fitur mode ya mungkin ya seperti itu Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan bila temen-temen jika ada misal masukan atau yang lainnya bisa tulis di kolom komentar ya kita nanti akan diskusi bareng bareng usahakan kalau komen itu pakai kata-kata yang ini menghormati satu sama lainnya jangan sampai kita menginap dan merendahkan orang lain Oke terima kasih yang udah menonton agar kata saya menghormati siap channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wajib Maliu